selamat datang di channel sejarah tv sebelum memulai podcast mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share video ini tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai perang padri perang padri berawal dari konflik yang timbul antara kaum adat Sumatera Barat dengan kaum Islam Wahabi ajaran Wahabisme masuk ke Sumatera Barat melalui kepulangan tiga orang yang baru pulang ibadah haji pada tahun 1803 yakni Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Biobang perjalanan haji mereka bersamaan dengan dikuasainya Mekah oleh kaum Wahabi pengaruh Wahabi terlihat dari penentangan terhadap bid'ah penggunaan tembakau dan pemakaian baju sutra mereka mengusahakan pula untuk menyebarkan ajaran Wahabi secara paksa di wilayah Minangkabau tiga haji itu dan sosok Tuan Kunan Renceh didukung kaum padri memaklumkan jihad melawan kaum Muslim yang tidak mau mengikuti ajaran mereka akibatnya perang saudara meletus di tengah masyarakat Minangkabau apalah terbelakang pecahnya perang padri haji miskin yang pernah tinggal di Mekah sesudah pendudukan Wahabi pada 1803 melarang warga yang senang menyabung ayam larangan haji miskin itu didukung oleh penghulu bernama kunci bergelar datuk batuah menurut Saleh Putuhena dalam historiografi haji Indonesia judi sabung ayam bagi haji miskin jelas haram begitu juga pengunyah sirih, merokok, dan minum tua pewarisan berdasar garis perempuan atau dikenal matrilineal dalam kebudayaan Minangkabau juga dikritik kaum adat menolak pemaksaan oleh haji miskin dan pengikutnya mereka bersikeras mempertahankan adat mereka kesal pada haji miskin dari sanalah pecah berkelahian antara kaum adat dan simpatisan haji miskin apa yang diajarkan haji miskin itu kemudian meluas apalagi setelah haji miskin bertemu Tuan Kunan Renceh di Kamang persekutuan untuk melawan kaum adat terbentuk setidaknya ada delapan ulama seperti Tuan Kunan Renceh Tuan Kulubu Aur Tuan Kuberapi Tuan Kupadang Lawas Tuan Kupadang Luar Tuan Kugalung Tuan Kubiaro dan Tuan Kukapau sebutan Tuan Kuk adalah gelar yang diberikan kepada ulama tingkat tinggi di Sumatera Barat sikap keras para tuanku terhadap apapun yang berbau adat ini membuat mereka dijuluki hari maunan salapan haji miskin haji piwabang dan haji sumani hendak membersihkan Minangkabau dari hal-hal non-islami sebagaimana yang dilakukan kaum wahabi di Mekah namun menurut Beltram Johannes Otto Skrik dalam pergolakan agama di Sumatera Barat sebelum haji miskin berangkat ke Mekah sebenarnya gerakan memutihkan Islam di Minangkabau sudah berjalan namun ada juga yang berpendapat bahwa dari ketiga haji inilah Tuan Kuk Imam Bonjol tokoh padri paling tersohor belajar tentang cara memperbaiki Islam di Minangkabau seperti Arab Saudi bagaimana kronologis perang padri Perang padri terbagi dalam tiga periode perubahan kekuatan pada 1803 hingga 1821 terjadi pertempuran sporadis antara kekuatan reformis dan tradisionalis kaum padri mengumumkan jihad melawan kaum adat membakar rumah-rumah gadang dan membunuh pemimpin adat ini mengundang pemerintah kolonial Belanda untuk terlibat pada 1821 pemerintah kolonial menandatangani perjanjian dengan kaum tradisionalis dan mengirimkan tentara ke perbukitan Minangkabau periode kedua antara tahun 1821 hingga 1833 menyusul kemenangan atas perang Jawa tentara kolonial menjaga semangat moral mereka untuk berfokus pada perang padri dengan kekuatan tambahan dari kaum adat pada 1832 tentara kolonial mengalahkan Imam Bonjol dan menundukkan Sumatera Barat ke dalam koloninya periode ketiga antara 1833 hingga 1838 kekuatan reformis bersatu dengan kaum adat melawan pendudukan Belanda namun kekuatan mereka semakin lemah dan Minangkabau berhasil ditundukkan para pemimpin reformis dan adat tewas serta tuanku Imam Bonjol dibuang ke Manado Sulawesi Utara dan wafat pada tanggal 6 November 1864 demikian pembahasan mengenai sejarah Perang Padri apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share video ini terima kasih selamat menikmati